Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Gare Alur Cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Teror Pak Hendra yang akan membuat Bu Lydia Menjadi semakin ketar-ketir ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa selama ini memang Fatan bukanlah anak kandung Pak Rashid ya kawan-kawan Bu Lydia hanya memanfaatkan Pak Rashid Karena memang pada saat itu Ayah kandung Fatan ditangkap oleh pihak kepolisian Karena dugaan kasus pembunuhan ya kawan-kawan Ya awalnya Pak Hendra ini dihukum 17 tahun Namun pada saat terjadi keributan di dalam lapas Pak Hendra membunuh dua tahanan lagi Sehingga hukuman Pak Hendra pun ditambah berkali-kali lipat ya kawan-kawan Sehingga wajar saja jika Pak Hendra baru muncul saat ini ya kawan-kawan Karena mungkin Pak Hendra baru saja keluar dari penjara Namun munculnya Pak Hendra ini justru malah akan menyebabkan permasalahan yang cukup besar Di dalam rumah tangga Bu Lydia ya kawan-kawan Dimana Pak Hendra sudah mulai mencari Dimanakah putri kandungnya yang dulu dititipkan ke Panti Asuhan ya kawan-kawan Pak Hendra bahkan sempat mendatangi Bik Nur Namun Bik Nur pangling ya kawan-kawan Atau tidak ingat dengan wajah Pak Hendra Sehingga pada saat itu Bik Nur malah justru ketakutan dan menutup pintu rumahnya ya kawan-kawan Sementara itu Pak Hendra juga pernah datang ke rumah Pak Rashid Namun hanya sampai di depan gerbang saja Namun hal itu saja cukup menteror Bu Lydia Karena Bu Lydia melihat kedatangan Pak Hendra melalui kamera CCTV Setelah beberapa episode tidak kelihatan batang hidungnya Di episode Nanti Sore Pak Hendra akan muncul lagi dengan rencana yang jauh lebih besar Ya Pak Hendra akan berpura-pura menjadi seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Bu Lydia ya kawan-kawan Seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Pak Hendra sudah berada di depan rumah Pak Rashid Pak Hendra pun menitipkan paket tersebut kepada salah satu satpam dari Bu Lydia ya kawan-kawan Namun pada saat itu Pak Hendra membuka helm dan melihat ke arah CCTV Kemudian Pak Hendra pun melambaikan tangan ya kawan-kawan Ya sepertinya ini adalah modus dari teror Pak Hendra Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu cinta dua hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ternyata yang digirimkan oleh Pak Hendra adalah sebuah box berisi boneka berwarna pink ya kawan-kawan Ya entah itu adalah boneka kesukaan Lydia pada saat Lydia masih muda Atau justru itu adalah kenang-kenangan terakhir Pak Hendra dan juga Lydia ya kawan-kawan Atau bahkan mungkin itu adalah boneka milik salwa kecil Ya entah apapun itu yang pasti di dalam box tersebut bukan hanya ada boneka Melainkan ada sepucuk surat Yang intinya kamu sudah merawat anak laki-laki kita dengan sangat baik Namun suamimu sampai dengan saat ini belum mengetahui bahwa Anak itu bukanlah anak kandungnya Sehingga saya akan mengungkap semua tentang kebohongan ini Dan saya akan membawa anak perempuan kita untuk membongkar semua rahasia kelam di masa lalu kita Bulidya pun menjadi panik ya kawan-kawan karena Bulidya tidak mau Jika sampai nanti Pak Hendra benar-benar nekat untuk datang ke rumah dan membawa Anak kembaran Fatan Untuk membongkar semua ini Karena Bulidya belum mengetahui siapakah Anak perempuannya yang selama ini hilang ya kawan-kawan bisa saja Anak itu sekarang memang bersama dengan Pak Hendra Akhirnya Bulidya pun menceritakan tentang hal ini kepada Fatan ya kawan-kawan Karena Bulidya tidak tahu harus bercerita kepada siapa Bulidya mengatakan kepada Fatan bahwa Orang itu akan membongkar kepada semua orang bahwa kamu bukanlah anak Pak Rashid Dengan adanya hal ini pastinya Pak Hendra pun akan dalam bahaya ya kawan-kawan Karena Fatan tidak akan tinggal diam Jika ini menyakut tentang harta dan juga kekayaan dari Pak Rashid Fatan tentunya tidak mau jika sampai nanti Semua harta kekayaan Pak Rashid akan jatuh ke tangan Ridho Hanya karena Pak Rashid mengetahui bahwa Fatan bukanlah anak kandungnya ya kawan-kawan Ya ini tentunya akan membuat Fatan dan juga Bulidya akan melakukan apapun Untuk mencegah semua ini terjadi Termasuk dengan cara menyingkirkan Pak Hendra Wah 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 panik gak tuh Ya Bulidya benar-benar panik kali ini ya kawan-kawan Karena tentunya Bulidya tahu betul bagaimana karakter Pak Hendra ya kawan-kawan Sehingga wajar saja jika Bulidya sampai sepanik ini Nah makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan Sinetron Satu Cinta Dua Hati ya Gantain Steph Hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!